Gampang tumbuh, gampang dirawat, gampang rimbun Bisa dilihat kan banyak banget kenop Banyak banget tangkai yang belum mekar Ini kalau udah mekar semua, bayangin aja Halo sahabat anggrekku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pari hutan Sahabat, ini aku lagi iseng ngitungin tangkai bunga dari dendrobium agregatum Ini dendrobium agregatum Iseng ngitungin tangkai bunganya dan dari tadi gak kelar-kelar Gak tau ini banyak banget tangkai bunganya Secara heran gitu ya, aku heran Ini bisa berbunga segini banyak Sedang di tempat aku, gak juga mau berbunga Susah banget berbunga Luar biasa emang Dan ini ya, sahabat Sekarang ini, aku lagi ada di kebunnya Mas Firman Di Geria Anggrek, Jogja Ya ini, tertarik karena ini Kemarin lihat postingannya Bang Firman Lalu, wah kesana ah Coba lihat langsung Sekalian dibikin videonya, dibikin Apa ya, konten Yang menarik Karena menariknya juga ini sebenarnya Tanpa dibahas yang wow, tanpa bunganya gini Dia menarik untuk dibahas karena Dendrobium agregatum ini terkenal Gampang tumbuh, gampang dirawat, gampang rimbun Gampang subur Tapi susah bunga Nah, ini Di sini Ya subur Ya rimbun Keren Bunganya banyak Kok bisa Kok bisa, makanya ini heran Heran banget Kenapa Di sini Kok bisa Sebegini bunganya Gitu loh Sedang di tempat aku Ampun deh Susah Susah karena mungkin Kalau tempat Aku rasa bisa aja Tempat sebenarnya bisa ya Tapi Yang aku Rasa ada salah tuh Mungkin penempatannya Antara dia harus teduh Atau panas Antara dia butuh angin Seberapa banyak Butuh air seberapa banyak Nah Itu yang mungkin Di aku masih salah ya Yang membuat di tempatku Belum mau berbunga Sedang di tempat mas firman Di tempat bang firman Bisa berbunga kayak gini Ini belum mekar semua loh ya Ini yang mekar ada Satu, dua, tiga, empat, lima Sekitar Delapan tangkai lah Delapan atau sembilan tangkai yang mekar Belum semua Kalau semua udah mekar Luar biasa pasti Ini Kalau mekar semua Seperti ini Di pokok kontes Udah pasti juara Ini yang jadi PR itu kan ya Gimana caranya Membungakan si Agregatum ini Lagi-lagi ya Banyak Sebenarnya banyak orang yang Merasa kesulitan Membungakan ini Padahal Langgrek ini kan Sebenarnya Di referensinya Dia ini Dataran rendah Dataran rendahnya sih Kalau di Literatur Dia antara 400 MDPL ya Dataran rendahnya Tapi Aku rasa Kalau Dibanding sama Anggrek-anggrek yang lain Yang Di ketinggian Seperti itu Di ketinggian Di bawahnya Misalnya ini 400 Ya di ketinggian 200 100 tuh Biasanya masih bisa bunga Nah Ini pun seharusnya bisa bunga Di rumah tuh juga Di kebun aku juga Berbunga Tapi gak yang Segini Wow nya Gak yang Setiap tahun juga bunga Gitu loh Kalau ini Ini aku Tahu Tahun lalu juga Kalau gak salah Dia berbunga juga Rame banget gini Aku sempat fotoin Yang tahun lalu ya Cuman gak sempat Videoin Nah gitu Yang jadi PR itu Ini dataran rendah Antara 400 Sampai seribuan MDPL Seharusnya Di ketinggian Di bawah 400 itu Dia masih Bisa bunga Masih adaptif Tapi kok ya Kenyataannya Banyak yang Ngerasa Kesulitan Buat membungakan Si agregatum ini Gitu loh Dan Ini ya Aku Lihat Tadi di tempat Aslinya digantung itu Dia Full sun full rain Jadi Tempat terbuka Gak ada Naungan sama sekali Gak ada Paranet Gak ada plastik UV Bener-bener Full sun full rain Pagi sampai sore Kena panas Jadi Kalau Mungkin aku Aku juga ya Kemarin-kemarin Di tempat aku juga Agregatumnya itu Di tempat-tempat Yang teduh Di tempat yang teduh Gak seperti ini Tadi Kalau ini tadi Dia bener-bener Di tempat yang terbuka Panasnya pagi Sampai sore Lalu Di sini itu Banyak banget Angin Anginnya itu Berlimpah banget Wuh Sepoy-sepoy Pengen tidur aja Kalau di sini Tapi sejuk Kena angin Jadi mungkin Kalau air Kalau airnya Mungkin Sama aja Sama kayak Di tempat aku Di sini Bang Firman Bisa jadi Jarang-jarang Nyiram Bang Firman Karena di sini Kelembabannya Udah Lumayan Bagus Nah Di tempat aku Atau Di sahabat Anggrekku Semua Mungkin Jika Belum Mau bunga Ini baru Kepikiran Sama aku Besok Ini nanti pulang Langsung Eksekusi Yang di rumah Dipanaskan Full Dipanaskan Pagi sampai sore Biar kena panas Gak apa-apa Hajar aja Panasin Karena ini Cakep banget Kalau bisa berbunga Seperti ini Kan cakep banget Dipanaskan Taruh Tempat Atau pilih Tempat Yang banyak Angin Juga Nah Siapa Tahu Bisa Nyusul Bunga Seperti ini Jadi Keren Banget Karena Bikin Dia Rimbun Itu Sebenarnya Masalah Waktu Tapi Dia Termasuk Yang Cepet Jadi Dari Satu Balap Itu Dia Biasanya Tergolong Yang Cepat Banget Bertunas Dan Biasanya Kanan Kiri Kanan Kiri Tumbuh Tunas Jadinya Dia Cepat Banget Rimbun Ini Keren Banget Luar Biasa Bener Bener Luar Biasa Banget Nah Nih Kalau Dideketin Ya Itu Luar Biasa Luar Biasa Cakep Banget Dendrobium Aggregatum Ini Yang Kembarannya Dendrobium Jenkins Ya Kemarin Sempat Beredar Banyak Dendrobium Jenkins Ini Mirip Banget Bunganya Cuman Ada Menurut Aku Ada Sedikit Perbedaan Di Bunga Sama Tanem Nya Antara Dendrobium Aggregatum Sama Dendrobium Jenkins Si Luar Biasa Keren Cakep Pol Ini Tuh Bisa Dilihat Banyak Banget Kenop Banyak Banget Tangkai Yang Belum Mekar Ini Kalau Udah Mekar Semua Bayangin Aja Kuning Kuning Semua Deh So Akep Kan Luar Biasa Banget Tuh Kan Oh Gini Kan Ya Bikin Melongo Gila Cakep Banget Luar Biasa Mantap Ya Tuh Wuh Siapa Gak Mupeng Lihat Kayak Ginian Ayo Siapa Gak Pengen Lihat Seperti Ini Jos Gandos Wuh Gitu Ya Sahabat Anggrek Ko Oke Jadi Gitu Ya Sahabat Anggrek Ko Video Pendek Aja Tentang Dendrobium Agregatum Yang Bisa Berbunga Semewah Ini Sekeren Ini Sedang Di Tempat Aku Kalau Berbunga Paling Satu Tangkai Satu Tangkai Gitu Gak Gak Semeriah Ini Gitu Loh Jadi Ada Banyak Bolop Rimbun Cukup Rimbun Tapi Bunganya Satu Tangkai Satu Tangkai Gitu Gitu Gereketan Rasanya Lihat Yang Seperti Ini Dia Kok Bisa Berbunga Sekeren Ini Ini Satu Bolop Dua Tangkai Satu Bolop Dua Tangkai Gitu Makanya Dia Rame Banget Nah Sedang Di Tempat Aku Rimbun Tapi Satu Tangkai Ya Udah Nanti Sampai Rumah Eksekusi Pindah Semua Tanemannya Kasih Tempat Panas Kasih tempat yang banyak angin biar ikut-ikutan seperti ini pengennya ya, pengennya jadi seperti ini, keren, luar biasa banget, oke, sahabat anggrekku juga bisa coba di rumah nanti dipindahin agregatumnya ya kasih tempat yang panas, kasih tempat yang banyak angin, siapa tahu bisa jadi seperti ini juga, luar biasa oke, sampai jumpa di video aku berikutnya semoga ini menginspirasi, membantu sahabat anggrekku semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam perjalanan selamat menikmati 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 selamat menikmati